Giyuko Piano Dalam catur, posisi adalah segalanya, bahkan dibanding materi. Partai ini contoh jelas menggambarkan hal itu. Dari awal keunggulan materi yang dimiliki hitam, dikounter oleh posisi putih dengan tepat. Partai ini sudah dimainkan lama sekali oleh pemain yang sudah tidak dikenali lagi. Kita mulai dengan pembukaan Giyuko Piano yang klasik. Pada langkah ini, sebenarnya putih bisa mengimbangi materi dengan gajah putih D2. Kuda hitam makan E4. Gajah putih makan B4. Kuda hitam makan B4. Gajah putih makan F7. Raja hitam makan F7. Menteri putih ke B3. Cek lalu makan kuda hitam B4. Posisi imbang, materi pun imbang. Masih berimbang jika putih makan gajah hitam C3. D7 ke D5. Gajah putih ke D3. Kuda hitam makan C3. Menteri D1 cek, kuda E4. Gajah putih makan E4. D5 makan E4. Menteri putih makan E4. Tapi putih memilih mengorbankan satu kuda untuk unggul di posisi. Langkah D4 ke D5 inilah yang mengorbankan materi. Langkah-langkah putih selanjutnya adalah tahap perebutan ruang. Menteri putih mengancam dua kuda dan bidak G7 sekaligus. Jika benteng hitam ke F8, maka gajah putih ke H6. Menteri hitam ke E7, benteng F1 ke E1. Maka posisi hitam terikat di setiap lini. Jika raja ke D8, maka gajah putih ke G5. Kuda hitam D6 ke E8. Benteng putih makan E8. Raja hitam makan E8. Benteng putih ke E1. Cek, raja ke F8. Gajah makan F6. Benteng ke G8. Posisi hitam masih terjepit. Mengaktifkan sayap menteri hanya dengan humid. cara ini kuda ini tidak bisa meninggalkan posisinya karena ancaman benteng putih ke G7 cek dan open cek berulang yang akan memusnahkan barisan ketujuh hitam berikut tiga perwiranya satu gajah dan dua benteng ini serangan akhir putih yang didasari penguasaan posisi walaupun kalah satu kuda demikian penjelasan saya kali ini dan jangan lupa klik subscribe di bawah kali ini saya Owis Dayana terima kasih